Balik meja, jangan terus melakukan petak umpet dalam mengurus kepentingan-kepentingan publik Tapi lakukan dengan penuh keterbukaan Warta-wartawan hebat yang sudah melakukan investigasi Mulai saat ini sudah mulai dihintai Mulai dihintai karyanya dan orangnya juga akan dihintai Kita tidak bertanggung jawab Dan kita sepakat Persumatera Barat Menolak rancangan undang-undang penyeran Sangat sempat ini dengan undang-undang pers, jurnal penyemigasi dilarang Tentu itu akan menurut, menuntungkan pada pejabat-pejabat yang kurus Pada pejabat-pejabat yang bermain di dagang layar Untuk memakan wajah-wajah rakyat Demi kegiatan-pejabat Investikasi adalah marwah dari Pers Banyak ikutan-ikutan investigasi Yang menjadi informasi bagi para hukum Untuk melaksanakan penyelidikan Atau melakukan penangkapan kepada atur-atur Baik itu kejahatan korupsi, illegal logging, dan lain-lain Dan kita berharap ini bisa direvisi Dan kita Pers Sumatera Barat menolak rancangan undang-undang penyeran tersebut Ya kita saat ini masih melakukan aksi yang damai ya Dalam artian itu kita coba mengetuk hati dari para wakil rakyat kita Karena ini bukan hanya bicara tentang kepentingan Pers Ini bicara kepentingan masyarakat Karena masyarakat wajib tahu apa yang terjadi Dan kita yakin ini jika anggota DPRD itu berpikir secara lurus Pasti mereka mengambilkan apa yang dituntut oleh kawan-kawan jurnalis di Indonesia ini Dan jika tadi bertanya-tanya apa langkah yang akan dilakukan Kita akan datangi kantor DPRD Dan akan ada gerakan bersama nantinya Untuk melakukan diskusi maupun audiensi bersama wakil-wakil rakyat yang ada di Parlimen Senayan Terima kasih telah menonton